Halo semua selamat datang kembali ya di channel saya di video kali ini saya mau ngasih lumayan banyak update enggak cuman dari notice ini aja tapi dari live nya Club Jepang juga ada jadi ya pelan-pelan ya saya kasih Oke pertama-tama item list itu nanti bakalan dipisah ya jadi kalau dulu item list seperti Nober Roberto notebook coaching sama blackball juga special skill yang dicabut sama player list harus menjadi satu sekarang bakal dipisah semua dan nanti sistemnya itu udah nggak pakai tas lagi ya jadi sekarang kita sistemnya untuk Roberto notebook coaching sama blackball itu masing-masing tipe bisa simpen sampai 100.000 ya ini 100.000 kurang satu terus untuk special skill yang dicabut itu bisa simpen sampai 1000 ya ya jadi ini bisa enggak enggak perlu enggak perlu tas lagi dan bagi kalian yang udah terlanjur naikin tas kalian ya sebelum tanggal 18 itu 18 Oktober itu nanti bakalan diganti dengan SR tiket yang dikasih juga maksimal 50 mungkin kalian bingung ya seperti apa jadi saya bakal kasih contoh di layar mungkin ini ini yang dikasih juga maksimal 50 mungkin kalian bingung ya seperti apa jadi saya bakal kasih contoh di layar mungkin ini sambil sambil saya jelasin sambil saya kasih contoh di layar dari live nya klub ya supaya kalian enggak enggak kebingungan seperti apa maksudnya terus tutorial konten bakal di update ini mungkin tutorial waktu di awal-awal mainnya saya juga masih kurang jelas berikutnya Meksiko bakal ditambahin ke South America seperti yang saya udah bilang di update news kemarin tapi baru ditambahin minggu ini ya untuk Meksiko dan kedepan grup South America bakal hilang dan diganti namanya jadi Latin America juga tim skill yang target ke South America juga nanti bakal diganti jadi target ke Latin America ya karena memang udah diganti dan ditambah dengan Meksiko terus berhubungan dengan Thai language ini jadi game ini bakal ditambah game bahasa Thailand jadi bakal ada perayaan juga sih kita bakal bisa gacha free 10 pemain setiap harinya selama 2 minggu ya berhubungan dengan Thailand update ini terus item drop juga untuk hidden skill skenario sama red bakal di bagusin ya atau ditambah mungkin ini maksudnya next berhubungan dengan Halloween campaign kita bakal ada banner dan ya pemain-pemainnya akhirnya bakal saya kasih unjuk sebentar seperti si rival ini ini ya hijau dan sebentar saya bahas kasih gambarnya dulu oke sorry foul ini bakalan punya tim skill South America ya oh Latin America sorry Latin America 8 orang bakal satu tim naik 15% dan ini buat latin hijau ya latin hijau terus main skillnya ini highball untuk momentumnya sendiri belum ketahuan berapa karena gak ditulis ya disini ya tapi yang jelas pasifnya disini si rival ini bakalan highball plus 25% ya force nya jadi minimal ini 440 aja ini highballnya bakal kuat banget so rival ini bakalan serem sih melihat statusnya juga cukup lumayan buat dijadikan forward ya terus ini ada golden hulk shoot untuk sub skillnya sayangnya cuman A lalu ada pinpoint pass A ya ini mendingan sih pakai yang EX tapi gak tau deh yang EX katanya sih boros yang ini pinpoint pass yang biasa lumayan irik cuman 160 meskipun momentumnya gak terlalu gede ya terus kita bahas si Gentil Gentil nya bakal biru dan defender terus dia punya tim skill Eropa Club ya Eropa Club 16 terus other club 7% ini sama kayak buff club yang lain pasifnya tim link club ya 20% untuk 10 orang main skill nya sendiri dan di pass lalu dia punya subs intercept dan di intercept ya terus ada power dribble untuk subs skill yang terakhir dan lanjut ke pemain terakhir ya yang bakal saya bahas untuk transfer Halloween yaitu si Hernan Kaltz ini bakalan merah dan posisinya sendiri bisa 2 posisi ya DM dan DF terus statusnya sendiri sih kalau menurut saya gak terlalu jelek meskipun offense nya rada kecil ya untuk tim skill sendiri kayaknya bakalan Eropa merah 8 orang bakal naik 1 tim 15% super solid ya ini super solid Eropa merah untuk main skill sendiri ada headhawks tackle sepertinya terus ada intercept nya si kaltz kayaknya nih artistic intercept ya artistic intercept terus ada lupas untuk subs terakhir untuk pasif sendiri si kaltz ini bakalan dapat match up full goutz ya jadi tiap kali kalian menang sorry full power goutz up jadi tiap kali kalian menang match up atau nebak bener tebakan ya pokoknya gitu lah ya kayak semacam instant master tapi kalau kalian nebak bener ini yang naik bukan stats nya tapi full power yang goutz di kiri bawah untuk HA nya sendiri dia bakalan anti salju terus ada shield untuk pemain club sebanyak 5% ini stone 50% ya stone 50% jadi beda sama yang versi birunya kalau yang versi birunya kalau gak salah 80% jadi ini mungkin agak sedikit lambat tapi sama sama anti stone ya ini ya waktu di abis match up dia bakal lebih cepat pulih untuk bisa gerak lagi ya terus HA yang keempat ini ada parameter down ini kayak debuff ya jadi dia ngebuff japanis 2% all stats ya kayaknya ya yang terakhir dia bakalan ngeblock 1 skill random ya dan ini pasti aktif juga di gacha halloween nanti untuk step 1 nya kelihatannya bakal gratis ya step 1 bakal gratis jadi mungkin step 2 30 dan step step 2 30 dan step 30 atau 40 lah mungkin ya saya gak tau di step 3 itu ada garansi SSR 1 ya dan setelah step 3 yaitu step 4 ke atas itu bakal hadiah cuman black ball SSR atau black semacam black ball ya terus kita bakal dapet juga halloween bonus terus ini kita disuruh login selama 10 hari isinya kurang lebih ada 20 dream ball sama halloween transfer tiket ya ini biasanya halloween transfer tiket itu SR plus atau R plus lah belum tau sih isinya ya berikutnya kita bakal dapet event juga ini event yang cari gold seperti kemarin kemarin di dream championship bakalan cari medal emas silver dan perunggu juga dari medal medal ini kita bisa tukar tukar banyak item ya diantaranya SSR tiket lalu formasi yang kelihatan disini 32 32 lalu ada black ball juga SSR dan black ball spesifik untuk si rivalu sama si ini ya siapa namanya gentil juga ada bakalan ada pemain seperti si espadas ini dia kalau nggak salah espadasnya punts ya TXA terakhir disini bakalan ada halloween event mission dan halloween event mission ini bisa kalian jalanin di bagian misi ya jadi kalian masukin ke misi itu biasa ada daily, weekly, free sama sebelahnya itu misi nah disitu bakalan ada misi buat event khusus halloween jadi kalian bisa cari legendary drill, dream ball, halloween transfer tiket sama black ball SSR ya kemungkinan besar untuk event misi ini kalian nyelesain langsung banyak gitu ya dikasih jadi bukan event misi seharian kemungkinan besar kalian selesain main liga segala macem itu nanti kalian setelah selesai semua terakhir kalian bisa dapetin tiketnya ya biasanya pokoknya ini event misi yang sekali selesai sih nggak harian tiap hari diganti terakhir saya mau bahas ini ya si kals yang fire shoot itu dia kedapatan HA dan bakal berubah tim skillnya jadi all stats plus 13% ya dan juga HA nya HA nya ada apa aja yang pertama-tama ini anti salju yang kedua ini dia bakal nge cancel skill block 2 up to up to 2 skill ya jadi dia bisa nge cancel skill yang nge block nge skill gimana tuh pokoknya cancel skill block up to 2 biji ya berikutnya HA ketiganya itu bakalan antara naikin pemain Eropa 1% atau naikin pemain Jerman 1% ya ini ya sorry saya nggak bisa baca kanji nya jadi ya antara nebak aja sih antara itu lah ya pokoknya antara pemain Jerman atau pemain Eropa bakal naik 1% all stats terus ini force bakalan naik 20% nggak tau skill nya semua atau cuman shoot nya doang juga terakhir ini bakalan tim link JY so itu aja update news dari saya makasih banyak udah mau mampir dan nonton thank you bye 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 kalau selamat menikmati